Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tingkat Kota Sukabumi dilaksanakan di lapang merdeka, Kamis 17 Agustus 2025, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi sangat istimewa bagi Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami karena merupakan momen terakhir pasangan tersebut mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebelum habis masa jabatannya yang tinggal menghitung hari. Seperti yang disampaikan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dalam sambutannya mengatakan, mohon pamit dan undur diri kepada ribuan lapisan masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, ada memori perjalanan hidup selama lima tahun dalam memimpin Kota Sukabumi tercinta yang luar biasa dan takkan pernah dilupakan. Sebagai Wali Kota Sukabumi, Fahmi mengaku bangga karena telah berhasil meraih 513 penghargaan tingkat provinsi dan nasional yang dapat dipersembahkan. Prestasi itu tentu menjadi bukti bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah bekerja melakukan pengabdian sepenuh hati di tengah berbagai keterbatasan dan dia pun memohon maaf atas berbagai kekurangan yang ada. Sementara terkait Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terang fahmi rasa syukur atas nikmat kemerdekaan harus terus dijaga dengan cara memegang teguh prinsip-prinsip yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Sementara terkait Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terang fahmi rasa syukur atas nikmat kemerdekaan harus terus dijaga dengan cara memegang teguh prinsip-prinsip yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Puncak kegiatan untuk RIN ke-78 tahun ini berjalan sangat berlihat, lancar, semangat, dan kita juga mendapatkan berbunek sehingga suasana kebahagiaan dan ceria sebaiknya terlihat di seharian ini. Saya sampaikan bahwa sebagaimana akan meletak Presiden yang kemarin disampaikan dalam sindang BPR ini bagaimana kita, wangga masyarakat-satunya harus tetap optimis, menjemput pasar depan dan bagaimana kita mempersiapkan berdaya manusia untuk menjemput Indonesia emas Pancasila Kepada Instruktur Upada Borohmat Danegar Perang! Lanjut fahmi, komitmen terhadap empat pilar kebangsaan jadi kesepakatan bersama dan kerangka berfikir dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Presiden Jokowi Dodo dalam pidato kenegaraan di MPR RI menyampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan oleh masyarakat termasuk kota Sukabumi Menurutnya, berbagai tantangan terasa mudah dilalui apabila mencintai Sukabumi sepenuh hati Ini Sukabumi kita yang harus dijaga dan dipupuk bersama sehingga harapan dan mimpi generasi mendatang dapat terwujud. Untuk itu, fahmi menyerukan kepada semua lapisan masyarakat, unsur pemerintah, dan sektor swasta meneguhkan hati, membangun Sukabumi, dan hilangkan caci, maki, iri, dan dengki. Bangun kebersamaan dan persaudaraan sebagai sebuah keluarga besar Dengan cara ini, kemerdekaan dapat memberikan makna sesungguhnya sesuai harapan dan cita-cita luhur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Nendi Cahya dari Sukabumi Kota melaporkan